Bakal calon presiden Ganjar Pranowo masih mengutak-atik siapa Cawapres yang akan dipilih untuk mendampinginya di Pilpres mendatang. Ganjar dan Parpol koalisinya kini tengah menimbang sosok yang bisa menambal lemahnya suara Ganjar di Jawa Barat. Nama terkuat ada pada mantan gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil. PDIP dan P3 pun tak menampik jika nama Rituan Kamil masuk dalam pembahasan burusa Cawapres. Tersisa satu bulan lagi jelang pendaftaran Cawapres-Cawapres untuk Pilpres 2024. Namun bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Parpol koalisi pendukungnya belum juga memutuskan siapa Cawapres yang akan mendampingi Ganjar itu. Nasib Sandiaga Uno yang disodorkan P3 sebagai Cawapres Ganjar itu pun menggantung dan bisa jadi tak dipilih. Apalagi kini muncul isu mantan gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil yang digadang-gadang sebagai kandidat kuat Cawapres Ganjar. Bahkan, Rituan Kamil juga sempat memberi kode perihal akan adanya breaking news. Insya Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi kalau di kedepan ada breaking news, ya aku akan dipanggil. Terima kasih. PDI Perjuangan pun tak menampik nama Rituan Kamil masuk dalam pembahasan internal partai sebagai Cawapres pendamping Ganjar. Meski begitu, PDIP tetap menunggu diskusi antara Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Umum Parpol pendukung Ganjar lainnya. Dibicarakan juga adalah Kang Ridwan Kamil, beserta nama-nama lain ada siapa saja, ada lima kan yang disampaikan Mbak Puan. Bisa saja perempuan kan, bisa saja Mbak Kofifat. Ibu Ketua Umum itu, Ibu Megawati Soekarno Putri berbicara dengan seluruh Ketua Umum. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berdiskusi, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Hingga kini, P3 masih terus berjuang mendorong Sandiaga Uno untuk menjadi Bacawapres Ganjar Pranowo. Meski demikian, P3 tetap akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah disepakati dalam kerja sabap politik. Partai Persatuan Bangunan memperjuangkan Pak Sandiaga Uno untuk bisa menjadi Cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Rapimnas, kami sudah membangun kerjasama ini dengan baik, saling percaya, dan insya Allah Partai Persatuan Bangunan juga akan mengikuti tahapan pembicaraan, pembahasan, dan pada akhirnya memutuskan siapa Cawapres dari Pak Ganjar Pranowo untuk bisa kita menangkan bersama. Duet ganjar di Tuan Kamil itu pun dinilai dapat menambah lemahnya suara ganjar di Jawa Barat. Kelemahan Ganjar Pranowo itu adalah suaranya yang tidak terlampau signifikan di Jawa Barat. Oleh karena itu, kalau di Tuan Kamil yang jadi wakilnya Ganjar Pranowo, tentu kelemahan Ganjar di Jawa Tengah bisa ditutupi. Kalau duet ini terjadi, maka sangat mungkin Ganjar menang di Jawa dengan di Tuan Kamil. Karena kalau kita melihat basis konstituennya Ganjar, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada di Tuan Kamil. Nah, tiga provinsi ini kan adalah battleground yang kemudian memungkinkan betapa akan terakumulasi suara yang cukup signifikan. Secara elektabilitas, nama Rituan Kamil masuk di urutan kedua setelah Erick Thohir di angka 20,1 persen, di susul Sandiaga Uno 17,5 persen. Kini, PDIP dan parpa pendukung Ganjar masih menggodok sejumlah nama pendamping Ganjar itu. Mulai dari Sandiaga Uno, Ahaye, Andika Perkasa, Rituan Kamil, Mahfud MD, Gibran Raka Buming Raka, hingga yang terbaru Kofifah Indar Parawansa. Tim Liputan, Metro TV